Nah sekarang kita ada di The Onsen di daerah Malang, yuk kita lihat bagaimana penampakan pemandangannya. Buat Anda yang belum pesampaian ke Jepang karena ongkos yang cukup fantastis, jangan menyerah, kini ada satu tempat di Malang, Jawa Timur yang menawarkan suasana negeri sakura yang mirip dengan aslinya. Satu-satunya riset air panas alami dari restoran Jepang di Jalan Raya Arun Dalu, Senggoriti Batu Malang ini terletak di tengah-tengah pemandangan pohon pinus yang rindang. Dengan latar belakang pegunungan, judia sekali untuk menenangkan pikiran dan tubuh Anda. The Onsen Hot Spring Resort dibangun pada tahun 2016, untuk self-launching sudah dimulai pada bulan November 2017, dan untuk grand opening dilaksanakan pada bulan Januari 2018 lalu. Di Jepang, onsen merupakan istilah tempat pemandangan air panas untuk umum. Jangan terpisah untuk pria dan wanita. Air onsen ala Malang ini berasal dari air sumber asli pegunungan sekitar candi Senggoriti, yang mengandung belerang. Dengan suhu 42 derajat celcius serta kaya akan mineral. Tak hanya bisa mengangkatan tubuh, berendam di sini juga baik untuk kesehatan kulit dan menghilangkan pegal-pegal. Sejarah Ryokan di Jepang dulunya menjadi tempat pemberhentian para wisatakan di jaman Edo. Hal ini terus berlanjut hingga kini. Bahkan tak sedikit Ryokan yang telah berusia ratusan tahun masih dapat dijumpai di Jepang. The Onsen memiliki 25 kotak dengan mengusung konsep desain unik Ryokan yang menghadap ke pemandangan yang tenang. Hampir semua orang pernah liburan ke Jepang. Jepang pasti punya foto berpose di gerbang merah khas negeri sakura yang bernama Tori. Tori adalah gerbang tradisional Jepang yang umumnya dijumpai di jalan masuk ke kuil Shinto, kuil Buddha di Jepang. Bagi Anda yang menginap di sekitar kamar sudah disediakan kimono atau yukata sebagai salah satu aksesoris bila ingin berputur-putur. Namun bagi Anda yang tidak menginap jangan kecewa sebab hanya dengan Rp150.000 per orang selama 2 jam Anda bisa menyewanya lengkap dengan bakya, aksesori samut, obi, dan pita untuk wanita. Sedangkan biaya sewa untuk pria dan anak-anak hanya Rp100.000. Istilah Bushido berasal dari nilai-nilai moral samurai. Paling sering menekankan beberapa kombinasi dari kesederhanaan, kesetiaan, penguasaan seni bila diri, dan kehormatan sampai mati. Tetapi Anda tidak perlu takut, Bushido di sini bukan tempat pertarungan kok, melainkan sebuah balai serba guna yang disewa untuk umum. Ingin mengadakan pesta ulang tahun, rapat bisnis penting, training, seminar, atau resepsi pernikahan, semua bisa dilakukan di sini. Kapasitasnya pun cukup lega, bisa nampung Rp150.000. Terima kasih telah menonton! Untuk bisa menikmati The Onsen Resort, Android The Arus menginap di Resort-nya. Pengunjung cukup menyiapkan uang tiket masuk Rp50.000 per orang yang nantinya bisa ditukar 2 botol minuman di tempat resepsionis yang ada di bangunan paling depan dekat parkiran. Dari situ, pengunjung bisa langsung menuju area restoran, restoran Fushimi, dan mencisipi semua hidangan khas Jepang yang ditawarkan. Seperti Anega, sushi, sashimi, dan banyak lagi. Desain restoran ini dibuat sedemikian rupa seperti suasana Jepang dengan dominan ornamen kayu. Anda tidak perlu takut untuk kehabisan tempat duduk, karena di sini mampu menampung hingga 170 kursi. Nah, itu tadi perjalanan kita di daerah The Onsen, daerah Malang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa jalan-jalan hari ini. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.